Intro Para Business Leaders dan Intellectual Business Community kita lanjutkan diskusi kita hari ini dalam segmen yang ketiga Masih bersama Pak Mohtar Riady, Founder dari Lipo Group dan sekarang Founder dari Institute for Nanotechnology dan Mohtar Riady Comprehensive Cancer Center Dan topik kita hari ini masih mengenai leadership legacy Tadi Pak Mohtar katakan bahwa antara lain kenapa Center ini memakai nama Pak Mohtar Riady Supaya setelah Pak Mohtar Riady tidak ada Center ini masih bisa terus dilanjutkan Karena mungkin Center ini masih memerlukan waktu yang lama, investasi yang lama untuk bisa memberikan hasil Yang bisa muter untuk Center ini Dan Pak Mohtar inginkan supaya Mohtar Riady, Institute for Nanotechnology dan MRCCC ini juga bisa berlanjut Walaupun apapun yang terjadi, dapat dilanjutkan oleh keluarganya karena menyandang nama beliau Karena itu maka inilah saya kira bentuk dari legacy yang ingin ditinggalkan oleh Pak Mohtar Riady Kita akan ada pertanyaan dari audiens silahkan Pak Ali Dr. Bayu, kalau saya boleh menanyakan kepada Pak Mohtar Riady Tadi disebutkan mengenai benchmarking Salah satu adalah yang dari Singapore, National University of Singapore, NUS Itu pilihannya karena jaraknya dekat Kedua, apakah karena masalah culture atau memang betul-betul satu Center of Excellence Yang akan kita pakai sebagai benchmarking Mungkin Pak Mohtar bisa berikan jawaban Terima kasih Pak Oke, good questions Jadi Pak Mohtar pertanyaannya apakah Kenapa NUS? Apakah karena praktikability? Ataukah karena memang ada kesamaan kultur, kita kerjasama yang lebih enak? Ataukah memang ada keunggulan dari apa yang merupakan Center dari Pak Mohtar ini? Ya, saya kira kita semuanya mengetahui bahwa NUS ini adalah termasuk salah satu top universiti di dunia Nah, mungkin dia di atas 50 Rengginya 50-an Untuk faculty apa nih Pak? As a university As a university Dan kalau kita kerjasama dengan pihak universiti lain di Amerika dan lain Itu jaraknya terlalu jauh Terlalu jauh Nah, Singapura ini adalah sangat dekat Jadi kalau kita mau minta bantuan sesuatu dari mereka itu Dia bisa kirim orang dengan gampang Ini adalah pilihan kita gitu Jarak Pak ya Ya, jarak Kualiti tapi apakah mereka juga satu Center of Excellence dari Nanotechnology ataupun Cancer Center? Ya, ya Ya juga And the cultural side-nya gimana Pak? Do you think it's a consideration? Saya kira ya tentu kita neighbor gitu Itu Selanjutnya itu pasti banyak yang sama Sesama Asian countries Pak ya Dan mereka mungkin juga Research-nya lebih Karena genome berkaitan dengan genetics Mungkin lebih juga dengan Asian Asian people Pak ya Betul Jadi subjek penelitiannya juga mirip ya Ya Oke Mungkin Dr. Boone Kemudian kebetulan ada Dr. Boone disini Dok Antara MRIN Dan MRCCC ini Dengan stem cell-nya Dr. Boone Titik temunya dimana dok? Kira-kira What kind of collaboration yang bisa dikerjakan? Kira-kira